Halo, kembali lagi bersama saya, Gus De Greenwood. Sekarang saya mau berbagi lagi ya, kebetulan tadi saya bersih-bersih sedikit, saya melihat suatu kejadian ya, yaitu kawat-kawat bonsai saya sudah banyak yang menelan cabang ataupun ranting, dan akibatnya seperti apa, dan itu bisa terjadi, ya kalau saya sih, karena bukannya gimana ya, terlalu banyak bahan, bahan ya, bukan bonsai, cuma bahan-bahan, kemudian sudah otomatis saya tidak bisa fokus ke semua bahan saya, jadi ada yang beberapa mungkin terlambat saya buka kawat. Dan jadinya seperti apa, mungkin kalian ada yang belum sejauh itu ya, mungkin untuk ke mula sekali ya. Oke, saya tunjukkan sekarang beberapa bahan saya yang memang terlambat saya buka kawatnya. Kita langsung saja ke sana, biar saya tidak berat mengangkat ke sini, kita langsung menuju bahan-bahan yang terlambat buka kawat. Nah, ini ya contohnya, ini amplas hitam saya yang kemarin ya. Saya juga baru ingat, ada yang bertanya di Instagram bagaimana kabar amplas hitamnya. Inilah kabarnya ya, kabar suram. Karena memang tidak fokus ya, saya bisa memantau bahan ini. Inilah salah satu contohnya, sudah masuk sekali kawatnya ya. Jadi, akibatnya seperti ini ya. Nah, yang pertama yang ini ya, kemarin saya sudah buka kawatnya yang ini. Sudah sangat dalam sekali, terlihat di sini ya. Sangat cekung, cekung ya istilahnya. Sangat, ya pokoknya bekasnya keras sekali seperti ini. Kalau nanti, seiring dia membesar, dia tidak mau menyatu ataupun menutup antara jarak ini ya. Ini ada cengkokan ini, kalau tidak bisa menutup, otomatis dia akan membesar di bagian-bagian yang tidak terkena kawat ini. Yang cengkok ini tidak akan bisa membesar, itu risikan akan membuat patah cabang atau peranting ya. Itulah akibatnya ya. Mudah-mudahan ini bisa nanti, ya menutup lagi ya. Untuk tidak. Sudah patah. Kemudian, yang kedua yang ini ya. Kalian lihat di sini. Nah, patah kan? Patah. Inilah akibatnya kalau terlambat buka kawat yang kedua ya. Di sini awalnya tumbuh biasa ya, subur. Kemudian karena dia tercekik ya. Otomatis tercekik karena terlambat membuka. Kemudian ada tumbuh tunas di sini. Di, apa namanya, lebih dekat ke batang ya. Jadi dia akan fokus ke sini ya, nutrisinya ya. Akan tumbuh ke sini. Karena di sini tercekik, nutrisinya terlambat ke sini. Jadi inilah salah satu, menurut saya, mengakibatkan mati rat. Ting, kawan-kawan. Saya rasa jenis pohon apapun sama ya, seperti ini ya. Kalau terlambat buka kawat, jadi dia fokus ke cabang yang baru ya. Yang tidak tercekik, seperti ini tadi ya. Saya buka dulu ya. Nanti ada bahan lagi satu, bahan asem saya, seperti apa. Yang ini maksud saya, bahan asem saya ya. Hampir mirip kasusnya, seperti yang tadi ya. Terlihat di sini ada potongan ya. Karena kemarin saya pengawatannya, hanya mengawat yang ini saja ya, kemarin. Yang ini ya, Saya mengawat ke arah yang sini ya, yang keliukan di sini. Kemudian di sini ada tunas baru, padahal ya. Ini baru saja yang tumbuh ya. Kira-kira nggak hampir sebulan ya, ataupun nggak nyampe sebulan, dia sudah sebesar ini ya. Ini bekas potongannya ya. Dia tumbuh subur sekali, karena saya, ataupun kawatnya mencekik. Dari sini, untuk arah ke sini ya. Untuk arah ke cabang bagian ini. Ini terlihat ya, bekas kawatnya. Jadi dia tumbuh subur yang ini. Dan posisinya juga tidak sesuai harapan saya, jadi saya potong. Dan kemudian, di sini terlihat ya, berotot-otot seperti ini ya. Berotot di sini, bekas kawatannya. Kemudian ke sini, karena pengawatannya tidak terlalu kenceng di sini, jadi dia kecil di bawah ya. Dari akarnya, seperti ini. Jadilah dia seperti, ular sanca. Beginilah ya. Tapi, kelebihannya dia, menurut saya, dia bisa lebih unik seperti ini ya. Ini unik ya, menurut saya. Jadi, saya akan mengolah di bagian sini nanti. Setelah saya buka kawat, saya yakin dia akan tumbuh, ataupun bisa tumbuh subur, ke sini kembali ya. Ke arah yang sini, yang ke arah cabang yang akan saya pakai. Karena ini memang kemarin, pengawatan di bawah tidak bisa saya terlalu kenceng ya. Karena saya tancap kemarin. Oke, jadi itulah ya, dua bahan yang, mudah-mudahan bisa memberikan informasi, bagi kalian, para pemula khususnya, masih ya, bagaimana akibatnya, kalau kita terlambat membuka kawat. Seperti itulah ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jadi, kalau kalian mengawat, usahakan kontrol terus ya. Ya, bisa sih, kalau memang masih punya bahan, 10-20 bahan, mungkin masih bisa kita fokus ke semua bahan. Siapa tahu nanti kalian, mencari banyak bahan lagi, saking, menggebu-gebu-nya, awal-awalnya, seperti saya dulu, mencari semua bahan, bentuk semua bahan, kita tanam-tanam, jadi punya banyak semak-semak di rumah. Jadi, itulah hasilnya ya, kalau kita berbonsai. Jadi, saran saya, nanti, kalau kalian mengawat dari, bahan kecil seperti ini, mengawatlah dari bawah, enggak kenceng ya. Kemudian ke atas, jangan terlalu kenceng. Inilah akibatnya ya, dia membekah seperti ini. Oke, sudah cukup ya. Mungkin ini akarnya, kurang bagus ya. Tidak, saya program kemarin ya, saya tanam saja, karena saya juga, ini yang natural ya, ingin yang natural saja, seperti ini. Jadi, menjadi bahan unik, natural, dan menjadi mirip, ular sanca, seperti yang saya bilang tadi. Oke, salam baga. selamat menikmati.